Harusnya mencari satu benda, harusnya mencari lima mutiara, harusnya mencari enam permata, akidah itu satu, lima rukun islam, enam rukun iman, itu yang kita pertahankan untuk pulang. Cuma lupa, itulah dunia. Jadi kalau kita mengerti tentang esensi kehidupan dunia, kita tahu mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Butuh itu pasti berlawanan dengan ingin, tidak semua yang diinginkan itu jadi kebutuhan. Apa kebutuhan kita menggunakan pakaian? Menutup aurat. Apa kebutuhan kita makan? Menghilangkan lapar. Apa kebutuhan kita minum? Menghilangkan haus. Kalau sadar tentang kebutuhan, tidak banyak bebannya. Yang penting bisa minum, haus hilang. Tidak harus banyak selera. Ketika seleranya banyak, pengen dengan jus naga, naganya buah. Pengen dengan jus alpukat. Pengen dengan es jeruk. Dipaksa-paksa sampai nangis, dikejar, cari sesuatu. Padahal intinya satu, cuman hausnya supaya hilang. Itu poin. Jadi gambaran dari Al-Quran ingin menggambarkan. Anda akan lihat dalam kehidupan dunia, banyak orang menuntut keinginannya dibandingkan memenuhi kebutuhannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!